Kita ke berita pemilu, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mulai bergerilia mencari pasangan koalisi usai huru hara internal akibat tukungan sepihak Surya Dharma Ali ke Partai Gerindra. Partai Golkar adalah salah satu parpol yang dipilih untuk menjajaki komunikasi politik jelang Pilpres Juli mendatang. Wakil Ketua UMDPP Partai Persatuan Pembangunan, Emron Pangkapi, menyambangi kediaman Ketua UMDPP Partai Golkar, Abu Disal Bakri alias Ical. Emron mengatakan pertemuan tersebut adalah bagian dari komunikasi politik yang sedang dibangun oleh PPP. Emron mengaku kehadirannya bukanlah keputusan pribadi. Komunikasi politik yang dia lakukan sesuai dengan amanat Mukernas III di Bogor pekan lalu. Setelah melakukan komunikasi intens dengan semua partai, hasilnya akan didiskusikan dan ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional yang selambat-lambat akan dilakukan pada minggu mendatang. Emron tiba di kediaman Ical setelah Ical menggelar pertemuan dengan perwakilan 33 Dewan Pimpinan Daerah Golkar. Karena itu malam hari ini kita melakukan komunikasi politik dalam rangka menjajaki segala kemungkinan dalam rangka menyoksong Indonesia lebih baik ke depan.